Di sini tidak ada dekorasi yang berlebihan, karena kita tidak punya banyak hal. Dan kami belum belanja banyak. Bikirkan. Bukan, bukan itu. Maksudku adalah, apa-apa itu? Uang. Uang. Kita akan mengadakan pesta yang sederhana, seperti yang kau inginkan. Wasma, katakan sesuatu. Bagaimana sari ini terlihat di badanku yang indah ini? Terlihat sangat indah. Benarkah? Aku tahu itu. Aku ini kan si putri yang sangat lembut. Ini, samosa dan jelebihnya. Ya ampun, aku sibuk sekali. Aku bahkan meluangkan waktu untuk membuat semua ini dengan tanganku yang lembut ini. Aku tidak bercanda. Ini kan pertunangan Azhar dan Asma. Sebenarnya, aku mendapatkan sedikit bantuan dari sana. Terima kasih banyak. Aku akan pergi dan membantunya, ya. Ayo. Eh, hati-hati. Terima kasih. 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 Azhar. Terima kasih. 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 Diistimewa, malam ini akan sangat mengesankan. Untukku, apapun yang terjadi di rumah ini sangat mengesankan untukku. Ibu, ayo, silakan masuk, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ayah, ada apa? Kenapa kau menangis? Katakan pada nenek apa yang terjadi. Kau merindukan sanam. Ya Tuhan, kau benar-benar sudah membuat nenek sangat takut. Nenek bertanya-tanya hal apa yang sudah membuatmu menangis. Ayah, nenek juga sangat penindukan sanam. Tapi kita bisa apa? Dia tidak bisa datang ke sini. Dia baru saja dapat pekerjaan. Kau mengerti, kan? Baiklah, kita akan menemuinya hari ini. Nenek akan bicara dengannya. Masya Allah, kau cantik sekali. Kau lebih cantik dari apa yang aku bayangkan. Tuhan, kau akan menjadi bagian dari keluarga kami sekarang. Aku berharap Tuhan memberimu kebahagiaan yang sangat kau inginkan selama ini. Ambilah. Ini sebuah kado kecil dariku. Karena aku tahu kau akan membuat Asar merasa bahagia. Tapi di mana Asar? Dia, dia mungkin dalam perjalanan. Halo, nenek. Apa kabar? Sanam, nenek tahu kau sangat sibuk. Dan kau punya banyak pekerjaan. Tapi nenek tidak akan lama bicara. Nenek cuma ingin memberitahu padamu kalau Hayah sudah di sini. Dan dia ingin sekali bertemu denganmu. Dia sangat merindukanmu. Nenek tahu kau tidak bisa datang ke sini. Makanya kami akan menemuimu. Tolong temui kami hari ini. Meskipun hanya lima menit. Di sini. Apa ada masalah, Sanam? Tidak. Tidak ada apa-apa. Tapi di sini sedang ada pesta pertunangan. Ada perayaan kecil. Dan ada banyak tamu. Sanam, kami tidak akan lama. Hanya lima menit saja. Begitu melihatmu, Hayah pasti akan merasa sangat lega. Begitu juga dengan nenek. Sudah lama sekali nenek tidak melihatmu. Apa kau mendengarkan nenek? Iya, nenek. Aku mendengar nenek. Aku juga sebenarnya ingin bertemu dengan nenek. Dan Hayah akhirnya sudah pulang setelah sekian lama. Kalian bisa ke sini. Baiklah. Beritahu alamatnya. Aku juga tidak tahu alamat lengkapnya. Bilang saja sama supirnya untuk menurunkan nenek di jalan kecil dekat masjid besar. Terima kasih. Takdirku membawaku pergi dari rumah ini dan juga keluarga ku. Tapi aku tidak pernah melupakan rumah ini. Setiap kali aku melihat rumah ini, aku pasti akan teringat pada sebuah kejadian. Ayah! Ayah! Kau tidak apa-apa, Kanam. Kau tidak apa-apa. Kenapa? Ini ada ibu di sini. Aku rindu kalian semua. Dan juga rumah ini. Kalian semua selalu ibu rindukan. Kalau kau memang merindukan kami, terus kenapa kau meninggalkan kami begitu lama? Sebenarnya dia tidak pernah merindukan kita sama sekali. seorang ibu tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Ibu. Jangan dianggap serius ucapannya, ibu. Semuanya yang ada telah berubah seiring dengan waktu, ibu. Tapi dia belum juga menjadi dewasa. Tidak, Ahil. Dia benar. seorang ibu tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Tapi lihatlah takdir ibu. Ibu harus berpisah dengan anak-anak ibu pada saat itu. Saat mereka sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu. Waktu sudah mempermainkan ibu. Seandainya saja, waktu itu... Ibu, ibu. Ibu sudah lah, ibu. Ini adalah saat yang bahagia. Tidak usah membicarakan hal yang sedih. Mari. Mari kita rayakan, ibu. Tapi aku tidak melihat ada pengantin wanita ataupun pengantin prianya dimanapun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, tapi aku belum mengenal siapa dirimu. Karena aku bukanlah orang penting di sini. Aku hanya pembantu di rumah ini. Jadi, tidak perlu perkenalan yang formal denganku. Itu saja. Aku hanyalah seorang nyatim piatu yang nyonya tampung di rumah ini. Kau jangan mengatakan kalau kau itu seorang nyatim piatu, Tuhan mengurus siapapun yang tidak punya orang tua. Ngomong-ngomong, aku asma. Rehan, apa kau khawatir akan azar? Jangan khawatir. Mungkin dia sedang dalam perjalanan. Tapi kapan? Ini sudah hampir terlambat. Bagaimana dia bisa lupa pertunangannya? Terkadang aku berpikir kalau dia itu tidak ingin menikah denganku. Kenapa kau bisa berpikir seperti itu? Aku tidak tahu. Tapi, sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Kadang-kadang perilaku dan kebiasaannya sangat aneh. Kalian berdua akan segera menikah, benar kan? Sebelum itu terjadi, keraguan-raguan dan juga kegelisahan, itu wajar. Pernikahan adalah perubahan besar dalam hidup seseorang. Wajar jika merasa sedikit takut. Kau sudah menyetujui pernikahan ini sepenuhnya. Sekarang jangan banyak berpikir. Percaya padaku. Azhar akan segera datang ke sini. Keterlaluan mereka semua. Mereka bahkan tidak meninggalkan pakaian. Aku si Raja Judi, tapi lihat apa yang mereka lakukan padaku. Oh, Zahar? Kenapa kau mundar-mandir seperti itu? Sebentar lagi kan pesta pertunanganmu. Apa yang telah terjadi padaku? Sanam, ada di mana manisan gula-gula pedasku? Ya, aku datang. Azhar, kau tidak apa-apa kan? Ya, baik-baik saja. Apa yang terjadi padaku? Kau harus segera berpakaian. Ya, ya. Aku sudah siap. Apa yang terjadi di rumah ini? Semua orang di rumah ini aneh. Salam. Syukur aku bertemu denganmu. Sebenarnya, aku ingin minta nomor telpon klinik Azhar. Aku tidak bisa menghubungi handphonenya. Dan ibu jadi khawatir. Jangan khawatir. Azhar pasti akan pulang. Dia sedang bersiap-siap. Syukurlah. Karena aku benar-benar khawatir padanya. Kau akan datang ke pesta pertunanganku, kan? Apa yang kau lakukan di sini? Dengar. Sebelum pesta pertunangan ini dimulai, aku ingin kau bersihkan kamar ibu dengan baik. Aku ingin kamarnya sempurna, oke? Ayolah. Semua orang sudah menunggumu di sana. Ya Allah. Kamar ini indah sekali. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku seperti pernah melihatnya. Silahkan masuk, bu. Ini kamar ibu Semuanya sudah aku rapikan kembali ibu Semuanya baru Dan di sini ibu akan menemukan semua yang ibu butuhkan Terima kasih, Ahil Tapi, begini Ahil, ibu lelah sekali Ibu mau mandi dulu, tidak keberatan kan? Iya, baiklah ibu Nanti ibu kembali Aku hanya Apa yang kau lakukan? Aku hanya Kau sudah menyelesaikan pekerjaanmu? Aku sudah selesai Tadi aku sudah membersihkan kamarnya Ahil Terima kasih untuk kandung hangatnya Kau mengerti apa yang ibu butuhkan Dan kapan ibu membutuhkannya Kalau kau sudah selesai Bersiap-siap untuk pesta pertunangannya Aku sudah kerjakan semuanya Tidak ada lagi yang bisa dikerjakan Apa kau bisa mengizinkanku pergi hanya sebentar saja untuk menemui nenekku dan juga adikku Hayah? Aku pergi tidak akan lama Mereka sangat merindukanku Boleh? Apakah kau sudah gila? Masih banyak yang harus kau lakukan di sini Persiapan pesta pertunangan harus dilakukan Kau tidak boleh pergi kemana-mana Iya, tapi Itu keputusanku Bagaimana kau bisa melakukan itu? Kau tidak bisa melarangku menemui keluarga aku Sudah sangat lama sejak aku bertemu dengan nenek dan adikku Ingat, kau jangan lupa Bahwa aku memilikimu Ahil Raza Ibrahim Bahkan bisa membuat jantungmu berhenti berdetak Aku bahkan bisa menghentikan waktu Bisa pergi atau tidak Aku yang putuskan Bukan kau Ahil, biarkan dia pergi Bagaimanapun juga Ini adalah hari baiknya Dan anak laki-laki ibu Sedang bahagia hari ini Biarkan dia juga bahagia Dan jangan pernah Kau menghalanginya Biarkan dia pergi, Ahil Kau boleh pergi Ada apa? Bukannya kau buru-buru tadi? Nyonya, terima kasih banyak ya Sampai jumpa Sampai jumpa Ada banyak hal yang lebih baik Dan lebih sehat daripada pizza Iya Tapi tidak lebih lezat Daripada pizza Aku belum kenyang Kalau belum makan pizza Ayo pergi dari sini Kita akan bertemu dengan sana Melain waktu Ayo, pergilah Ayo Nenek Nenek Bagaimana kabarmu? Kau baik, kan? Aku juga baik Nenek Nenek Bagaimana kabar Nenek? Apa? Kau bekerja di sini? Iya, Nenek Rumah ini terlihat kecil dari luar Tapi di dalam Uh, luas sekali Ah, iya Salam 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 Aku minta maaf Karena kalian semua harus menungguku Tidak apa-apa, Ashar Tidak apa-apa Nyonya ada di sini Nyonya Dengan izinmu Apa bisa kita mulai pesta pertunangannya? Iya Tentu saja Tentu saja Bukankah kau habis melakukan operasi? Lalu kenapa ada pelumas di tanganmu? Pelumas ini ya Pelumas ini bukan berasal dari ruang operasi Tapi ini berasal dari pintu kamarku Ah, iya Terima kasih Ayo cepat masukkan Terima kasih Nenek Ada apa? Ayo 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 duduk Ayo Apa yang Nenek pikirkan? Sanam Siapa Yang tinggal di rumah ini? Di sini Rumah ini dibeli seorang pejabat 18 tahun yang lalu Ayahnya Ahil Raza Ibrahim Ayahnya sudah meninggal Tapi seluruh keluarganya di sini Keluarganya banyak Terima kasih ya Allah Karena orang-orang baru sudah datang dan tinggal di sini Apa yang Nenek pikirkan? Sanam Apa kau bahagia di sini? Kau harus tinggal di sini Selama Enam bulan sebagai budak Dan aku dapat memastikan sesuatu padamu Setiap saat Dalam waktu Enam bulan itu Akan sangat berat untukmu Tentu saja Nenek Itulah alasanku bekerja di sini Demi pekerjaanku Aku terpaksa harus meninggalkan kalian Sanam Nenek pikir sebaiknya Kami harus segera pergi Nenek bicara apa? Nenek kan baru saja datang Kita bahkan belum banyak ngobrol Nenek Nenek tidak apa-apa kan? Kalau begitu kita masuk dulu sebentar ya Nek Ayo Nenek Ayo Hayah Ayo Ayo masuk Ayo Cuma sebentar Apakah Ibu Tidak mau bergabung dengan kami Makan malam di teras? Ahil Ibu lelah sekali Ibu ini istirahat Ibu Ingin makan malam di kamar saja Baiklah Kalau begitu aku temani Ibu makan Tidak Ahil Ada banyak tamu di sini Mereka pasti akan mencarimu Ibu ingin kau ada di sana Pada acara makan malam nanti Kau mengerti? Baiklah Bu Ya sudah Sebaiknya kau ke sana sekarang Aku hantar Ibu dulu ke kamar Lalu pergi ke acara makan malam itu Ahil Penampilan rumah ini Sudah berubah seiring berjalannya waktu Tapi strukturnya tetap sama Sudahlah Ahil Jangan menghawatirkan Ibu Iya Bu Tapi aku Ibu bisa ke kamar sendiri Sebaiknya temui Azhar Mereka pasti sedang menunggumu Aku permisi ya Bu Terima kasih Terima kasih Ayo masuk Ayo Benarkan kataku Rumah ini besar sekali Ada apa? Sanam Kami harus pergi Bagaimanapun juga Di sini sedang ada perayaan Di sini tidak ada orang Nek Semua di ruang utama Mereka sedang makan malam Ayo Nek kita istirahat dulu Tidak Nenek akan pulang dan istirahat Tapi Nenek ini kenapa? Nenek kan sudah ada di sini Tinggallah dulu Nenek tidak tahu ya Orang-orang di sini sangat baik Begitu juga Nyonya besar Dia sangat ramah Dan juga baik hati Aku ambilkan air dulu ya Nek Tunggu di sini Kau janji akan menikahiku kan? Iya Kau tidak sadar Apa yang telah kau lakukan Tan Fir Kalau kau atau siapapun di dunia ini Tidak akan bisa memisahkan kami Terima kasih telah menonton!